Intro Gunung Api Elelewotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur meletus pada Senin 13 Maret 2023. Letusan ini disertai lontaran lava pijar sejauh 300 meter. Petugas Bos Pemantau Gunung Api Elelewotolog Fajarudin M. Balido mengatakan, Selama periode pengabatan pukul 00-24.00 waktu Indonesia Tengah, teramati 3 kali letusan dengan tinggi 500 meter dan asap putih dan kelabu. Letusan disertai geburu lemah dan teramati lontaran lava pijar 300 meter dari punca ke segala arah, ujar Fajarudin dalam keterangannya pada Selasa 14 Maret 2023. Teramati pula asap kawah bertekanan lemah dengan intensitas tipis sedang hingga tebal. Asap putih itu teramati pada 200 hingga 700 meter di atas punca kawah. Selain mengalami gempa letusan, Fajarudin mencatat, terjadi 69 kali gempa hembusan, 13 kali gempa tremor non-harmonik, 1 kali tremor harmonik, gempa vulkanik dalam 3 kali, 2 kali gempa tektonik lokal, dan 4 kali gempa tektonik jauh. Ia menjelaskan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh, tingkat aktivis gunung api Ilelewotolog masih berada pada level 2 atau waspada. Fajarudin meminta pengunjung dan wisatawan tidak memasuki dan melakukan aktivitas di dalam radius 2 km dari puncak Ilelewotolog. Masyarakat desa Lama Wolo, Lama Tokan, dan Jon Tonah diminta mewaspadai ancaman guguran atau longsoran lava dan awan panas dari bagian timur puncak. Untuk menghindari gangguan pernafasan maupun gangguan kesehatan lainnya yang disebabkan oleh abu vulkanik, masyarakat di sekitar lokasi dapat menggunakan masker pelindung mulut dan hidung serta perlengkapan lainnya untuk pelindungi mata dan kulit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!